Halo 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 Assalamualaikum balik lagi di channelnya Foby Revy jadi di video kali ini kita bakal bahas bagaimana sih cara kasih makan anemon karang dan ini nih kayak seperti cendol cendolan dan biasa ya anemon ya tempat mainnya si Nemo Oke kalian pasti bagi pemula seperti gua juga ya jadi bagaimana sih kita kasih makan karang-karang kita biar bisa tetap hidup sehat ya dia sehat hidup dan sehat ya pokoknya lah ya wah nih kayaknya udah nih gancet nggak tahu deh tadi nggak gancet tiba-tiba sekarang gancet Oke jadi kita bakal kasih makan kasih makan itu apa ya kita kasih makan yaitu udang tapi untuk yang seperti karang-karang ini nih ya karang-karang yang di bawah sini kita beri makan ini AB plus ini AB plus sama juga AB plus yang nggak bisa makan apa namanya ya nggak bisa makan udang tuh kayak ini nih nggak bisa makan udang jadi ini juga nggak bisa nih jadi pakai AB plus Oke kita bakal ambil dulu untuk udangnya kita ambil di mana ini nih kulkas Oke kita ambil udangnya seperti biasa nih udang yang beku aja penuhnya kulkasnya kita ambil udangnya udang beku untuk kita kasih makan ke anemonnya Oke jadi kita kasih makan jadi kita bakal kita kasih makan kita taruh sini dulu Oke seperti biasa nih ya ini taruh sini dulu biar enak ini udangnya udah beku sih di buat kalian yang belum tahu ya gue juga baru belajar sama nih udangnya udah beku ya kalian bisa lihat sendiri udangnya tuh udah ngisi kecil-kecil ya kalian bisa beli di pasar ikan di mana ataupun di tempat-tempat penjualan ikan ya jadi Rp10.000 ngasih banyak-banyak takutnya busuk nanti kayak kita pakai penipin set andalan kita ya kita bisa beli pinset yang ukuran 30 cm Oke Aduh mas-masan capek juga ya Oke kita ambil untuk udangnya di lagi sih yang kecil-kecil ya nggak usah yang terlalu besar agak keras kecil-kecil aja nih kecil nggak usah Cok Oke susah dong keras membeku nih sambil yang ini aja nih ya kita benerin dulu posisinya biar enak nah ini kita kasih makan nih nih kita kasih makan si cendol ya cendol ini dia sukanya sama namanya gimana nih dia nih ya kita kasih makan udang nah oke apakah dia makan oke kita lihatin aja nanti kita percepat ya ujung-ujung sih dia pasti makan juga ya karena emang hobi atau suka kesukaannya itu adalah udang Oke sembari kita nunggu cendol kita ambil lagi dulu untuk kasih makan si animon nih pakai animon yang segini aja cukup oke ini kita kasih makan nih nih animon ya kita kasih makan oke nggak kelihatan ya tuh animonnya udah gua kasih makan cuman gua nggak tau sih dia bakal makan apa enggak ya karena kemarin gue kasih makan dia ini tempat-tempatnya si Nemo ya Nemo tuh suka banget main di animon ini dia nyingkirin gua takutnya itu kena rusak gitu nih atasnya ya gitu tuh gua kasih makan dan kita lihat untuk di cendolnya nah ini kalian bisa lihat itu udangnya udah mendem tuh udah dimakan ya cendol ya tuh kalau bisa lihat sendiri lama-lama hilang oke jadi kalian lihat tuh dimakan sama cendol ya tuh udangnya udah di dalam tuh Oh ya kan jadi kalian kasih makannya udah udah kecil aja sih kayak gitu oke untuk ab plus nya bentar gua buka dulu jadi gua bakal skip video oke selanjutnya nih gua beli ab plus yang paketan murah kali ya sebenernya sih yang besarnya mahal ya jadi gua pakai yang botolan aja nih paket di 100 mili ya 100 mili ya nah kalian pakai pipet ini Hai pipet Oke buat kasih makannya terus jangan lupa bersih dimatiin ya lampunya nggak pernah mati juga soalnya ya Hai gua harus mematikan arus-arus airnya dulu gitu tapi bentar ya gue harus cari Hai nih tuh kipas bentar gue ini tuh dimana yang ini ya Hai sih itu dimana ya sudah mati dulu soalnya ya oke gua harus matiin jadi sirkulasi airnya tuh mati jadi biar airnya tuh nggak kabur kemana-mana gitu Oke caranya gampang tinggal kasih pipet aja Hai ambil segini Hai lalu kasih makan kita tesin aja nih contoh ya di karang yang ini ya biarin dia makan Hai terus kita kasih yang ini juga tuh biarin dia makan kayak gitu terus sampai semuanya dapat jadi kita ambil lagi ini kita kasih juga nih Hai terkasih juga nih Hai payungan kita kasih tuh kita kasih Hai kek sementara sih kayak gitu ya kita kasih terus kita kasih nih polip Hai polip apalagi ya dia suka banget nih dan polipnya juga harus kalian tuh airnya harus dingin ya jadi dia suka sama air yang dingin Hai kalau airnya nggak dingin polip ini enggak akan mekar Hai gitu Hai kekotor ya sebenernya sih enggak boleh digini-gini kotor tapi nih kalau banyak jamur sama kotoran ya kurang mekar kadang kayak gitu tapi coba kalian gue mau kasih tau tau juga ya Apakah boleh Hai dibersihin seperti ini ya karena kotor hai 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 tuh Hai kek terus yang disini udah dimakan ya udah habis ya Hai namanya yang di cendol udah masuk ke dalam tinggal yang Hai si anemon ini anemon yang lagi makan kayaknya sih soalnya dia ngelipet posisinya kayak gitu pasti itu aja sih dari video kali ini ya jadi kita biarin dulu airnya sampai Hai eh dia bener-bener makan sih itu masih langgep kayaknya sih mulutnya nih oke jadi masih Hai keknya aja bing-bingan iku belum berkasih ya ini bakal kasih juga untuk deh masih kelupa namanya kerang-kerangan kayak gini Hai ini dia suka Oke kita kasih AB plus nya juga disini Oke itu aja video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang mau kasih makan Koral kalian biar sehat juga Jadi Kasih AB plus Ataupun kalau misalnya Untuk ikan Masih makan biasa ya Masih pelet aja sih cukup Tapi kalau Untuk koral-koralnya beda ya Nah disini gue juga ada lagi sebenernya sih Untuk buat Masih makan koral Nanti bakal gue pake ini Ini untuk sebenernya sih Kayak yang ini ya Polip-polip kayak gini nih ya Kata punya mulut Biasanya makan ini Udah Itu aja Cara masih makan koral Sama Anemon-anemon Semoga bermanfaat Yang belum gue kasih Mungkin kemarin udah bisa gue kasih makan sih Jadi gak gue kasih makan lagi Oke Sekian dari gue Videonya semoga bermanfaat Dadah